mau dilanjutnya nih kalau mau dilanjut masuk 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 semua yang di luar masuk masuk terus-terus masuk terus kita ada Ma'udhu Hasanah ini masuk terus Kihai Haji Jujud mana Hai para habaib yang saya muliakan dan Allah muliakan dan saya taati fatwa-fatwanya terutama sahib al-bayt al-mukarram Habib Hasan Pak Sekdah kota Bogor dan semua hadirin yang hadir saya tidak tahu disuruh apa oleh Habib Hasan ini kalau saya sambutan saya bukan pejabat jadi harus ngomong apa tapi kalau tidak ngomong sama sekali disuruh abdaef kalmayit tamu itu seperti mayit titah dahar kabuli dahar tadi teh titah dahar buah dahar titah nangtung nangtung sebab uing mamayit teh surah bimbang balik Jun balik tapi jujur memang saya datang kesini tabarruk minta barokah daripada habaib mudah-mudahan kecintaan saya pada para habaib melahirkan kebarkahan untuk saya dan keluarga dan saya pada akhirnya ketika cinta pada orang yang cinta pada Allah maka saya juga terbawa mencintai Allah kunma Allah faillam takun ma'allah faqun ma'amangkana ma'allah fainnahu yusilu kailallah bersamalah engkau dengan Allah kalau engkau tidak bersama tidak bisa bersama dengan Allah bersamalah engkau dengan orang-orang yang sudah bersama dengan Allah sesungguhnya dia itu akan bisa menghantarkan bagian kita pada Allah jadi kalau mau tegak-tegak deket pas sama penggubernur deketi saja ajudannya dan sekpirinya nanti mudah kita masuknya kalau nggak kenal dengan sekpiri dan ajudannya tidak bisa begitulah jadi bapak-bapak ini dengan saya kalau diibaratkan ini orang-orang yang nyantel saja Pak Hai kalau gerbong kereta mak kita menyantol doang kenapa kita memperingati maulid Nabi karena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi bener tak orang mah nyantel gerbong depan nyaman temen Nabi Muhammad saja terus para sahabat tabi'in it baut tabi'in para habaib Jujun Junaidi dengan anda kawan-kawan sekalian orang mah gerbong pang tukang nawe jengmeh kenapa karena kita tidak punya karcis ya orang yang tidak punya karcis malah naik-nage pangka gerbong pang tukang na luak liak helarek naik-nage yang namanya VIP saya pakai mobil mobil nater ada alus tegoreng-goreng ting sarwajeng Pak Gubernur lah mobil saya teh tapi kusabab Jujun melint Gubernur aing lempang tidituka dia mobil aing mendidih tuwewe cek uing-wing teg ngehargaan pahabibahasan pakai mobil alustrali naik pamer tapi tetap aing tebisa tidak akan dia melintih tuwewe kenapa ini ini saya ngaji ini ini bukti di dunia saja begitu jadi coba jadi orang mah tegak bagian karcis di dudukannya juga di kelas eksekutif bisnis ditawari yang namanya makanannya juga ditawari orang mah luak liak helarek naik gerbong nage cilengkan itu cilengkan itu cilengkan dia temenakene karcis gak jeleng ipek tadi jelentai doma jeng eme kareta maju buru lusut doma bau kareta maju buru lusut areng kana benge camerong tenang wede temboga karcis sebalamun geruh kapangi kukonektur dikeluarken sampailah di stasiun surabaya maka turunlah kelas eksekutif bisnis ada yang menjemput bawaannya dibawakan keren jemputannya sudah siap ajudannya ada barangnya dibawakan nikmat semua orang tunduk jujun mapan databoga karcis luak liuk helarek turun nge liri kanan liri kiri gak jeleng loncat keluar sepandai-pandai tupai melompat akhirnya terjatuh pula kapangi kenaon siap turun tidinya hehehe hehehe siap mana karcis teboga pak jebro di tenggel kenaeta banget camerong arang pak etawak bau eme pak nah kenaon banta-banta cicing di gerbong tukang teboga karcis jebro di tenggel sudah babak belur malu kita nanya pak pak maaf ini dimana pak di surabaya alhamdulillah meskipun babak belur kita terbawa juga sampai ke surabaya jadi jika orang-orang di asah helak jika nanti babak belur helak tapi tidak apa-apa meskipun babak belur kita sampai juga nanti ke syurganya Allah amin nyakinwela Nabi Muhammad dan para orang-orang yang bertakwa karena pasti yang paling iman dan paling takwa adalah Rasulullah SAW Alhamdulillah 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 diikuti diikuti para sahabat insyaallah para zuriatnya jujun junaidi weges etak amin nabi duluan nabi duluan anda belakangan saya kedua mungkin nabi duluan kita semua kedua jujun milu di jerona amin ya Allah ya Rabbal catatannya tadi kun Allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'amangkana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah bersamalah engkau dengan Allah kalau tidak bisa bersama dengan Allah bersamalah engkau dengan yang sudah bersama dengan Allah karena sesungguhnya itu pun bisa menyampaikan engkau kepada Allah kita jadi etat disebut wasilah mudah-mudahan kita berkumpul disini menambah keberkahan buat diri kita amin apalagi saya lihat anak-anak kecil ini syukur hadir disini mehsaroleh rajin saat datang ke para habaib insyaallah soleh saya kan mau lihat anak sekarang pala laur pak disakolah kembaliknya telat terus telat dia jaba barase ditanya ku inung ku inungna ku no siapa balik teh telat jaba barlok atau baju ku naon ga jawabnya teku lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi cekit eh tambah jumlah rasa ku naon aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat di bercantung ku naon aku tercesat dan tak tahu arah jalan pulang ya Allah ngakal amat kamu bagaimana kamu kalau tidak ada ibu aku tanpamu bubuk ragina ngakal gitu ya ya mudah mudahan kita tidak ini jadi akan ada keberkahan bib terima kasih semua umat diberkahi para habaib ada terus bib terus saja terus 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 nah gitu nah yang kedua yang kedua kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh supaya kita terbawa soh supaya kita terbawa soh eh arruh karrih ruh itu seperti angin angin itu bagaimana dilewati kalau angin lewat kecomberan bau comberan kalau angin lewat keminyak wangi hiliwir sengit itulah ruh kita kalau kita bersama dengan orang soleh insya Allah kita terbawa soleh kalau kita bersama dengan orang edan kebawa edan ujang tera mabok ngheji jeng tukang mabok ngaliwat polisi kermarabok tenu opatai tenu tilu mabok mana hente ga pada ngariung milu ngariung atau milu mabok dan di tewak atau mana enggak pak saya mah gak mabok jelaskan di kantor digusur ke kantor polisi ke kantor polisi tita coba mana ha coba mana ha jengkol coba mana ha tepugu coba mana ternyata kamu alkohol berarti kamu yang mabok tapi lumayan yang tiga juga terbawa ke kantor polisi kenapa? karena bergabung dengan pemabuk tapi kumpulah dengan orang soleh meskipun kita tidak soleh minimal kita terbawa soleh kak bawa sengit satu saat saya ceritanya ceramah di LP nah satu saat saya sedang tidur siang tiba-tiba istri saya membangunkan saya hari was was gak boleh ngintang ke yah 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 bangun ayah rampok saya mikir kemas ayam ada rampok jam 1 siang tapi lihat istri saya sepak pias makanya saya masuk sebelum muka pintu saya intip dulu ternyata cakep lelaki jangkung gede tapi cakep kenapa disebut rampok pas dilihat maaf tangannya bertato bawahnya bertato merenrewas pan kaimah ajengan baru-baru tahu aku pakai kopayahnya nginyimlah kopayah kaimah ajengan akhirnya saya membatkan jampe elmu panemu jampe pemakai dibaca segala rupa weh bisa emang ngamuk gagajahan mata emang ngamuk gagajahan mata emang ngamuk gagajahan mata wah jurus kunyuk melempar buah siap pukulan matahari siap saras kosong kosong delapan siap pokoknya saya buka pintu begitu buka saya langsung say war cek bahasa urang garut mah perongos oncom kata bahasa gaya maaf say war ditunjuk kui sahak kenapa begini panjangku apa ini mah kejadian iyaan lain bohong jadi kudu bener konkretnya ditandai sahak makanya pake mimbarte teka tingali tapi tidak apa-apa yang kecil itu biasanya pantai-pantai ngomongnya sabab otak yang hatena deket saya punya yang saya sukai ada orang tokoh indonesia yang saya sukai Pak Habibi aduh ternyata Pak Habibi berdampingan dengan saya terlalu susah hati it's me saya pengurus it's me termasuk juga salah satunya begitu berdampingan Masya Allah ternyata lebih kecil dari saya tapi saya kagum karena saudara-saudara bangsa indonesia ini sebenarnya pintar-pintar saudara ih resep jujur makanya saya bahagia lah nanti saya bikin partai lah kalau bapak dari hanura semoga sukses pak kalau saya nanti bikin partai popsi pak persatuan orang-orang pendek seluruh indonesia saya ketuanya kalau pak gubernur berhasil untuk kedua kalinya mah mungkin hasil lah betul gak Alhamdulillah semoga karya beliau lebih baik lagi dimana saya akan datang tapi kalau pak gubernur jadi gubernur saya insyaallah nyalon presiden saja dah nyalon presiden tapi wakilnya saya sumanto nanti milihnya maksud namun eh pejabat korupsi mau diajukan ke pengadilan senedidahar ya ku sumanto ayah menteri korupsi itu menteri itu korupsi hakanto jika nanggompol cuman saya mau naik ini kakak saya bayangnya naik senenata presiden emangnya ku duribut jeng lancek eh roma irama subhanallah bu eh tidak ibu dimana ibu saya gak lihat ibu saya senang pakai ibu yang bapak-bapaknya tepat di resep sebenarnya ada di belakang ya ibu-ibu ada ya yuk saya lanjutkan bu pak yuk balik lagi pada yang tadi jadi ruh kita itu seperti angin akhirnya saya buka pintu siapa nyium tangan abdi kenapa santri bapak kek tante buka santrin tatoan saya punya pesantren alhamdulillah bib mohon doa dari pabahabaib di garut namanya penduduk pesanren aljauhari saya namakan aljauhari karena kakek saya namanya aljauhar maknun almarhum makanya saya itu aljauhar maknun alhamdulillah sudah ada 700 santri bib mudah-mudahan doakan berkembang terus tidak punya saya santri bertato saya bilang eh santri dimana santri bapak waktu disuka miskin lebak saya bertanya suka miskin lebak berarti bukan suka miskin yang gedong yang atas ada pesantren dibawahnya LP saya bilang oh berapa tahun pesantren ah sebentar pak 12 tahun kasusnya apa ah tepira capa mencipti lebak masya Allah sekarang udah keluar kamu sudah pak baru keluar kenapa kamu datang ke saya tidak pulang ke rumah kamu ibu saya bilang jangan pulang kesini karena pergaulannya masih jelek datang saja pada orang yang insya Allah membawa kamu baik saya inget bapak saya suka seramah bapak makanya saya datang ke bapak akhirnya karena mau taubat ya saya terima akhirnya orang itu saya kasih batik batik urut batik bekas dengan kopeh bekas kenapa yang bekas karena hanyar teboga itu juga ada yang kirim ada yang kirim THR dari Magabendung lain tidil dari Magabendung orang mungkin seneng ngasih THR pas dipakai batiknya nyarekan saya batiknya koplok koplok gede teing dibikin kasih etama pas dan nyangkung badang kaset anak itu saya ajak ngaji ke berbes di Jawa kalau ada anak-anak kakiai datang orang Jawa itu bener-bener hormat dikarpetan tak kakiai disambutan kayak bagai band kepret kayak tadi enak kan pokoknya diciuman dilihat ke belakang itu 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 yang tadi baru keluar dari suka miskin belak lebak diciuman juga tangannya saya tanya pada anda kenapa yang di belakang juga kok diciumi tangannya saya mah diciuman lengen meren dianggap na ajangan meren dianggap na tapi etan karekalo arti penyara THR diciuman lengen na no sabab na bareng na ajang ajangan disebut na tangan kanan ajangan begitulah hidup musum saya ceramah di luhur panggung gas panggung saya ceramah dia malah dia yang punya hajat barang dahar ada ketempo subhanallah itulah enaknya yang ikut dengan yang mengikuti enak mana yang diikuti dengan yang mengikuti enak mana nganah nu milu sok ujang milu kana mobil saya asum kana pembengsin mana mah hees asum pika rumah makan panggung alas ya mana hudang sumayar kabur lupa kana mobil jadi nganah nu milu nganah nu di luar jadi orang mengikuti para abaib orang tak nganah insya Allah insya Allah bergaulah dengan orang yang baik insya Allah mencintai rasul berarti kita senantiasa untuk selalu menegakkan kebenaran kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu yang penting campur jeng nu gelo kabawa campur jeng nusoleh kabawa campur jeng habaib insya Allah makin cinta pada rasul makanya cintailah para habaib insya Allah kita ikut mencintai rasulullah sallallahu alaihi wasalam terakhir terakhir saja ya bib ya jangan panjang-panjang bib mari ayah pak gubernur abdimah izin pak gubernur ustad ya mah bukan penyabat saja ustad nanti pak gubernur yang memantapkannya terakhir saya ingatkan saudara dan saya bahwa hidup kita ini cuma satu setengah jam saja satu setengah jam saja hidup kita ini gak percaya Allah yang bertanya berapa lamaka engkau hidup yang ini ada yang menjawab alu labith yauman pa'da yaum fas'alil ad'in saya hidup cuma sehari atau setengah hari saja bertanyalah tanyakanlah pada orang-orang yang suka menghitungnya kata Allah sedikit kamu sebentar hidup di dunia makanya saya bilang hidup kita ini cuma satu setengah jam yang bawa kalkulator ayo ngitung ini bukan koran ini yang ngomong Quran inna yauman inda robbika kealfi sadatim mimma ta'udun sesungguhnya satu hari di mata Allah dalam hitungan Allah sama dengan seribut un sepoy tes sarwajeng sarebo yuk orang hitung sepoy sabaran jam 24 jam dihitung sarebo tahun hitung sarebo bagi 24 41, sekian hidup kita ini rata-rata sebut saja kalau mengikuti usia rasulullah 63 tahun coba berapa 63 tahun kalau dikalikan dengan itu 41 x 3 125 bagi 2 62 setengah tahun jadi hidup kita ini dihitungan Allah sama dengan satu setengah jam saja makanya susah jangan terlalu susah karena susahmu hanya satu setengah jam saja bahagia jangan terlalu bahagia karena bahagiamu hanya satu setengah jam saja jangan terlalu bahagia jangan terlalu bahagia karena susah merana boleh merana serananya saja jangan berlebihan karena satu setengah jam saja nubungah dengan satu setengah jam anususah dengan satu setengah jam nubung hartong sombong dengan kekayaannya karena satu setengah jam pejabat kiai siapapun jangan sombong dengan apa yang dia punya karena hidup ini hanya satu setengah jam saja tetapi kalau kembali pada yang tadi satu setengah jam hidup kita bisa dikalikan berjuta-juta kekelipat menjadi 22.995 tahun derajatnya di mata Allah dimana dahli anda yuk kalau sebut saja usia kita 63 tahun setahun 365 hari kalikan 63 22.995 kalau satu hari dianggap oleh Allah sama dengan seribu tahun maka kalikan seribu sama dengan 22.995.000 tahun bagi siapa? bagi orang yang hatinya tidak pernah meleng dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang selalu bersama dengan Allah maka usia ini satu hari dipandang oleh Allah sama dengan seribu tahun makanya jangan sia-siakan anda lagi ceramah anda lagi mendengar ceramah sambil nyopir boleh tapi jangan lupakan Allahnya pahat disini leang memiliki yang dil ingen and Allah kami menyulik tapi kenapa hati kita lupa pada Allah siap? kemanapun ku ingat kepadamu mu nya kepada siapa? bukan epitamala epitamala ma mu nya pada pasar kita mengganti umat islam mu nya kepada Allah jadi ganti epitumila kemanapun ku ingat padamu mu nya kepada om dimanapun ku ingat teruskan atuh padamu disemua waktuku ingat kekasihku am ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifatak keren deh kalau sudah begitu 22.995.000 tahun usia anda karena satu hari dipandang oleh Allah seribu tahun apabila hati kita tidak lupa pada Allah jadi kabeh jadi ibadah kicep jadi ibadah lempang jadi ibadah Allah ingat kenyang harap nah saja ada Allahu akbar babacaan pasi Allahu akbar kabiro nah kita kemana meni Allahu akbar Allahu akbar kabiro cek hati na duwi 10.000 kemana kita tanya Allahu akbar asana madina dompet sami Allah da'awana dompet tetan hutang doang Allahu akbar oh di jajankan ke si dedek ke warung Allahu akbar bilingat 7.000 7.000 kemana ya Allahu akbar nalaci gitu Allahu akbar atahiyat da'awana nalaci nah kemana 7.000 lumayan asalamu'alik oh dipekam mayar hutang ke CEN kita sholat dijeron adui 10.000 benget yang harap ati mungkir sholat seperti itu jangankan di masjid di Bogor di depan masjid di Aram Allah berfirman wa makana sholatuhu ma'indal baiti illa muqa awat asdiyatan dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Ka'bah kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk yang bersiul bukan bibirnya yang bertepuk bukan tangannya tapi hatinya benget dan yang harap ati namung ku berlari kau terdiam apa jauh-jauh ku menangis kau ku berduka kau bahagia ku pergi kau jadi kaditu kadia ku coba meraih mimpi kau coba tukhentikan mimpi memang kita takkan menyatu terbarang dengan Allah kenapa? karena jauh dengan Allah itu kaditu iya kadia banget yang harap ati namungkir subhanallah na'udzubillahimingdali yuk kita gabungkan terus-terusan hati kita dengan orang-orang soleh raga kita dengan orang soleh supaya kita terbawa soleh kita doakan perhabai panjang usianya berkah ilmunya dan memberikan keberkahan kepada masyarakat Bogor pada khususnya umumnya untuk kita semua umat islam di seluruh dunia amin ya Allah ya rabbal ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika asyraq al badru alaika taktafat minhul badru alaika asyraq alaika alaika ya habib salam alaika salam up Allah Anta syamsun Anta badrun Anta nurun Fauqa nuri Anta iksirun Wa ghali Anta misbah Usuduri Ya Nabi Salam Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alaik Buah dukuh Buah durian Buah rambutan Buah pisitan Itulah nama buah-buahan Demikian Buletin malam kali ini Saya Jeremy Teti Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Di studio lima Bogor Mengucapkan terima kasih Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama Hatun Nuhun Kahabibahsan Mohon doa restu Kepada semua para habaib Semoga saya panjang usia Dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Khudmah sofa Wada'amah kadar Baju jubah Salam Yudada Goodbye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haji Yai Haji Di Bandung Masya Allah Anjana Ayah tempat Dibatalkan Kangai Habib Masya Allah Vui lah Makasih